Sementara banyak sekali orang-orang yang mabuk duk, mabuk agama Ini kan melakukan sesuatu itu kan karena perintah Katanya perintah Tuhan Padahal kalau mau jujur kapan Tuhan itu mengeluarkan perintah? Lewat apa Tuhan itu mengeluarkan perintah? Oh Tuhan itu mengeluarkan perintah lewat suara Coba sampai detik ini mana saya testimoni orang yang katanya mendengarkan perintah Tuhan Tidak ada Karena kalau ada orang yang mengklaim katanya dia mendengarkan perintah Tuhan Berarti yang pemerintah tadi bukan Tuhan malah Kenapa? Kok Tuhan bersuara seperti manusia? Oh ini verman Tuhan katanya Lewat apa Tuhan itu memberikan vermannya? Oh dengan tulisan Kan ya lucu Oh yang tulisan sendiri huruf aksara itu kan Buatan ciptaan manusia Oh berarti kan juga bukan Tuhan tuh Rahayu Para pemirsa Rakat Prasojo TV Channel yang kami hormati Kita berjumpa kembali dalam kegiatan Yayasan Rakat Prasojo Lembaga Pengkajian Pelestaran dan Pengembangan Budaya Nusantara Nah para pemirsa ketika kita lahir di muka bumi ini Lahir dari rahim ibu kita Kita Langsung dihadapkan pada dunia yang warna-warni Dunia yang penuh warna Dunia yang penuh rasa Dunia yang penuh berbagai bentuk dan karakter Dan itu adalah suatu keniscayaan Dan itu adalah suatu hukum alam Yang harus kita terima Dengan keikhlasan Dan itu harus kita terima Yang merupakan berkah Anugerah Tuhan Alam yang penuh warna-warni Dengan segala keindahannya Karena tentunya Kalau kita menjadi orang buta Tentu Kita melihat dunia ini tentunya gelap gulita Tetapi Orang buta pun bisa merasakan Kalau alam ini beragam Dalam bentuk apa? Suara Ketika sang anak bayi lahir Dilahirkan dengan buta Telinganya bisa mendengarkan Dengan berbagai ragam suara Oh suara ibunya begini Oh suara bapaknya begini Suara kakek neneknya begini Suara binatang ayam, sapi, kerbu, kambing dan sebagainya Itu begini Penuh ragam Penuh ragam Dilihat Dilihat Dirasakan Dari pendengarannya Nah Begitu juga Memangnya orang Bisu Atau orang tuli Dia dari pendengarannya Dia tidak bisa membedakan Berbagai ragam suara Tetapi Dia bisa melihat Dengan matanya Dengan adanya berbagai warna dan ragam Itulah hukum alam Sesuatu Yang harus kita terima Karena itu hukum alam Nah Bila mana manusia Tidak mau menerima hukum alam Yang memang warna-warni Yang memang beragam Mulai entah itu dari suaranya Entah itu dari Warnanya Entah itu dari Bentuknya Atau rupanya Ataupun warna-wari Dalam Rasanya Bahkan mulai kecil pun Kita Mulai diajari oleh Orang tua kita Bagaimana kita menetek Air susu ibu kita Yang rasanya Juga warna-warni Ketika ibu Sedang banyak makan Buah melon Air susu ibu Kita pun terasa Seperti buah melon Ketika Ibu kita Banyak makan sambal Air susu ibu Pun akan terasa Pedas Dan bayi pun Ikut mencerat Itulah warna Berbagai ragam Warna Berbagai ragam Bentuk atau rupa Berbagai ragam Suara Dan juga Berbagai bentuk Ragam Rasa Ini adalah Kenis Kenis cayaan alam Sehingga Kita sangat heran Ada Kelompok-kelompok Tertentu Ada ajaran-ajaran Tertentu Yang mengklaim Katanya dari Tuhan Dia mengklaim Oh ini firman Tuhan Ini dari Tuhan Ini kitab suci Dari Tuhan Tapi isinya Bertentangan Dengan hukum alam Yang memang warna-warni Isinya Malah bertentangan Dengan Apa yang ada Di alam ini Sehingga Tentunya Dengan nalar sehat Kita Kita perlu pertanyakan Benarkah itu Ajaran Tuhan Benarkah kitab suci Tadi dari Tuhan Ataukah Memang benar itu Dari Tuhan Tapi Tuhan Menurut Imajinasi mereka Tuhan menurut Versi mereka Bukan Tuhan Semesta Bukan Sang Maha Pencipta Semesta Tetapi Tuhan Menurut versi Mereka Dan kelompoknya Nah karena itu Akan kita Bahas Saat ini Siapapun Yang Ingin menyeragamkan Alam Ini Melawan Hukum Alam Dan tentunya Akan Berakibat Kehancuran Alam Tergantung Kita mau Sadar atau tidak Kita mau Memakai nalar sehat Kita atau tidak Nah ini Di Sanggar budaya Rakyat Prasojo Karena Mas Hadi Biasanya kan Mas Hadi sama Mas Anton Mas Hadi nya Sebagai Apa Pegawai Bawaslu Ini sedang Repot-repotnya Ini karena Mulai mendekati Pemilu Sehingga sering Absen Beliau nya Walaupun Siang tadi Udah bilang saya Pak nanti Saya bisa Ke Sanggar Tapi tadi Waduh Pak Ini ada Orang apa Kampanye mendadak Dari partai tertentu Nah sehingga Saya gak bisa Ke Sanggar Nah akhirnya Ini Mas Puci Biasanya duduk Di belakang kamera Ikut Supaya Mas Antonnya Gak single Katanya Kalau single Grogi Siapa dulu Yang memulai Pembicaraan Mau nanya Atau Mau menyampaikan Unek-unek Mas Anton dulu Atau Mas Puci dulu Mas Anton dulu Silahkan Rahayu Kalau memang Alam ini Penuh Warna Kasanya Teman saya Isinya Alam ini Ada 12 Tapi belum Tahu Apa Isinya Alam Ada 12 Kalau apa Aja Belum Diterangkan Ada yang Mengatakan Dua hal Cuma Ada Baik Dan Buruk Ada Hitam Dan Putih Gimana Gimana Menurut Romo Silahkan Mas Puci Rahayu Rahayu Mas Puci Kalau Saya Menilai Dari Apa ya Keberadaan Keberadaan Makhluk Peradaan Makhluk Yang ada Di Bumi Ini Itu Kan Setiap Wilayah Yang Saya Tahu Itu Itu Berbeda 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 Terus Apa Mengikuti Keadaan Di Mana Tempat Dia Berada Terus Ini Agak Berkaitan Dengan Apa ya Istilah Bahasa Itu Kepercayaan Kepercayaan Ini Saya Lihat Itu Seluruh Dunia Seluruh Wilayah Itu Punya Keyakinan Dan Kepercayaan Sendiri Sendiri Lalu Kok Yang Saya Tahu Itu Ada Ya Kebetulan Ini Keyakinan Atau Agama Abrahamik Itu Kok Ingin Menyeragamkan Seluruh Dunia Ini Apa Bisa Itu Mereka Lakukan Padahal Kan Pada Kenyataannya Kita Ini Dari Sisi Warna Kulit Dari Sisi Apa Dari Sisi Budaya Dari Sisi Ya Termasuk Kepercayaan Itu Itu Berbeda Beda Itu Ajar Terima Kasih Mas Puji Dan Mas Anton Mas Anton Ini Dapat Info Dari Temennya Tapi Belum Lengkap Katanya Warna Alam Ada 12 Sebenarnya Kalau Kita Bicara Tentang Bukan Warna Tapi Ragam Alam Ini Bisa Kita Klasifikasikan Satu Ragam Dalam Bentuk Dalam Bentuk Atau Rupa Sehingga Jangankan Kita Bicara Dunia Yang Maha Luas Kita Bertiga Ini Bentuknya Berbeda Beda Mas Anton Dengan Tubuh Kurus Mas Buji Dengan Tubuh Gemuk Saya Kecil Ini Beragam Apalagi Kalau Tadi Mas Buji Mengatakan Seluruh Dunia Yang Maha Luas Ini Tentunya Dari Ragam Bentuk Saja Ini Sangat Luar Biasa Banyak Sekali Jadi Yang Pertama Adalah Ragam Bentuk Atau Rupa Setelah Itu Ragam Warna Warna Juga Beragam Rupa Warna Ragam Suara Suaranya Berbeda Kita Bertiga Suaranya Kita Berbeda Terus Ragam Suara Ada Ragam Rasa Apalagi Coba Kalau Kita Cermati Jadi Tadi Ragam Rupa Atau Bentuk Ragam Warna Ragam Suara Ragam Rasa Bahkan Kalau kita Lihat Contoh Begini Sama-sama Ikan Di Laut Tetapi Rasa Ikan Satu Dengan Yang Lain Berbeda Jadi Warna Ragam Alam 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 Memang Beragam Ini Kodrat Ini Keniscayaan Yang Harus Kita Terima Sehingga Kalau Ada Kelompok Tertentu Yang Mengklaim Katanya Ajaran Tuhan Firman Tuhan Ini Kitab Suci Dari Tuhan Tapi Anehnya Kok Isi Ajarannya Tadi Ingin Menyeragamkan Alam Ini Kan Sesuatu Lucu Sesuatu Yang Bertentangan Dengan Hukum Alam Itu Sendiri Dan Kok Saya Yakin Ini Bukan Firman Tuhan Cuman Disclaimer Dia Mengklaim Ini Firman Tuhan Ini Perintah Tuhan Ini Kitab Suci Dari Tuhan Isinya Isinya Bertentangan Dengan Hukum Alam Kalau Menyebut Tuhan Harus Ini Caranya Menyembah Tuhan Harus Begini Kalau Berdoa Kepada Tuhan Harus Dengan Bahasa Ini Ini Penyeragaman Alam Dan Kondisi Ini Memang Ketika Ada Orang Yang Ingin Menyeragamkan Alam Ini Bertentangan Dengan Hukum Alam Yang Terjadi Pasti Kehancuran Sehingga Tadi Mas Puci Melihat Tentang Apa Agama Abrahamik Yang Begitu Getol Ingin Menyeragamkan Alam Padahal Fakta Di lapangan Fakta Di dunia Ini Yang Tercatat Saya Tekankan Lagi Yang Tercatat Karena Ada Yang Tidak Tercatat Dan Ada Yang Belum Tercatat Ini Ada 4200 Agama Atau 4200 Keyakinan Dan Ada 2500 Tuhan Di dunia Ini Setiap Daerah Setiap Manusia Setiap Kelompok Setiap Bangsa Ini Memiliki Ragam Rupa Masing-masing Contoh Kita Cenderung Kulitnya Sawo Matang Terus Ada Lagi Yang Kulitnya Hitam 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 Pun Juga Beragam Gak Usah Kita Bicara Jauh Warna Hitam Sodara Kita Di Papua Dengan Warna Hitam Sodara Kita Yang Ada Di NTT Itu Berbeda Ini Baru Bicara Indonesia Ada Ragam Rupa Ada Ragam Warna Ada Ragam Suara Ada Ragam Rasa Tentunya Ini Akan Bicara Tentang Ragam Pemikiran Ada Ragam Pemikiran Barangkali Lima Klasifikasi Klasifikasi Yang Bisa Kita Simpulkan Mas Anton Bukan 12 Karena Kalau Mas Anton Ketemu Temannya Katanya Ragam Atau Warna Alam 12 Itu Malah Tanya Itu Apa Kalau Menurut saya Bukan Warna Alam Tapi Ragam Alam Sementara Warna Itu Bagian Dari Ragam Alam Jadi Ragam Rupa Atau Bentuk Ragam Warna Ragam Suara Ragam Rasa Dan Ragam Pemikiran Kalau Kita Ingin Atau Kelompok Ingin Menyeragamkan Alam Tentunya Yang muncul Adalah Bertentangan Dengan Hukum Alam Yang muncul Adalah Kerusakan Kerusakan Kalau Kita Baca Sejarah Tadi Mas Puji Mengatakan Kenapa Orang Orang Yang Berkeyakinan Abraham Cenderung Ingin Menyeragamkan Alam Mereka Benar-benar Melakukan Ekspansi Untuk Menyeragamkan Alam Yang Munculkan Kerusakan Coba Di Timur Tengah Mulai Dulu Sampai Sekarang Tentunya Selalu Kerusakan Alam Eropa Juga Pernah Mengalami Kerusakan Alam Dan Sampai Sekarang Tetapi Setelah Orang 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 Eropa Ini Apa Namanya Mereka Tercerahkan Dari Mabuk Dogma Mereka Tercerahkan Dari Mabuk Dogma Dari Mabuk Agama Yang 800 Tahun Eropa Tercengkeram Dalam Masa Kegelapan Ini yang sudah kita bahas di video lainnya Ini mereka Nampaknya Menyadari betul Oh ternyata Ajaran Atau keyakinan Atau agama Ini merupakan Bisa untuk Menjadi alat Untuk menundukkan Orang lain Atau bangsa lain Bisa menjadi alat Untuk menjajah Bangsa lain Nah sementara Kalau kita mau jujur Dengan akal sehat kita Agama Atau ajaran Ini kan termasuk Ragam pemikiran Kan setiap orang Memiliki pemikiran Masing-masing Setiap orang Memiliki Imajinasinya Masing-masing Nah karena Pemikiran mereka itu Tidak begitu Apa ya Dengan kontek Yang mereka yakini Yang dogmatis tadi Akhirnya Mereka memilah Manusia itu Cuman ada dua Hitam dan putih Hak dan batil Jahat dan baik Baik dan buruk Dan sebagainya Padahal Dunia ini Tidak bisa kita pilah Menjadi cuman dua Tetapi karena Ajaran mereka Memang Cenderung ingin Meneragamkan Alam Alam itu diseragamkan Mereka pilah pun Dalam pemilaan pun Juga diseragamkan Cuman ada dua Diseragamkan Kelompok Kanan Kelompok kiri Baik dan buruk Itu Sementara Kalau ajaran Kalau ajaran lelur kita Ajaran lelur kita Ajaran lelur kita Ajaran lelur kita Ini kita tidak bisa Ini kita tidak bisa langsung Ajaran Ajaran nusantara Ajaran nusantara Ajaran jawa Ini lebih Apa Isinya lebih Beradab Lebih baik Dan lebih bisa Diterima oleh Nalar sehat kita Karena memang Alam tidak bisa Dipisah Dibedakan Diklasifikasikan Dengan hanya Dua Dua kategori tadi Sehingga Ketika mereka Mencoba Memaksakan Kehendak Akhirnya Apa yang terjadi Perselisian Konflik Yang tidak Kunjung berhenti Coba kita Baca sejarah Bagaimana Perang salib itu Berpuluh-puluh Tahun Menghilangkan Nyawa orang Berjuta-juta Karena mereka Ingin cenderung Menyeragamkan Alam Dan itu Tidak cukup Hanya sampai Di situ Akhirnya sampai Berimbas ke kita Berimbas ke Bangsa nusantara Bangsa nusantara Pun saat ini Juga mulai Apa namanya Istilahnya Begitu mudah Distir Terjajah Dogma Terjajah Pikiran Sehatnya Sehingga Mereka Ikut Berkonflik Mereka Lupa Kemanusiaan Oh ini Tidak seiman Dengan kita Boleh dibunuh Ini Tidak seiman Dengan kita Tempat ibadahnya Kita bom Ini Terus Berkonflik Sehingga Yang kita Inginkan Adalah Bangsa Ini Tercerahkan Alam Ini Memang Beragam Jangan 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 Diseragamkan Ayo kita Kembali Ajaran Lelur kita Yang selalu Menjunjung Tinggi Kemanusiaan Sesuatu Yang berbeda Ruah Bineda Belum tentu Salah Karena itulah Di dalam konteks Ajaran Lelur kita Itu ruah Bineda Sesuatu yang Bineda Sesuatu yang Berbeda Belum tentu Salah Setelah itu Kalau dilanjutkan Bineka Tunggal Ika Sesuatu yang Bineka Itu sudah Selesai Gak usah Dirembuk Gak usah Jadi problem Gak usah Jadi perkara Kenapa Karena itu Suatu Keniscayaan Itu hukum Alam Jadi Sesuatu yang Bineka Itu Jangan lagi Menjadi Permasalahan Menjadi Sumber konflik Jangan Harus kita Sudah selesai Gak usah Dirembuk Lagi Itu karena Sudah dasar Alam itu Sendiri Sehingga Bineka Tunggal Ika Tunggal Itu satu Kesatuan Tunggal Itu bukan Satu Ika Ika Itu Tujuan Ika Itu juga Bukan Satu Kenapa Sesuatu yang Berbeda Itu gak usah Jadi Permasalahan Sekarang Bagaimana Kita menjadi Satu Kesatuan Untuk Menuju Ika Itu tujuan Untuk menuju Apa Tanhana Dharma Mangroa Tidak ada Kebenaran Sejati Yang Melua Sehingga Sehingga Akhirnya Kita menjadi Isinya Konsen Fokusnya Pada tujuan Kita Masing-masing Itulah Itulah Sang Maha Pencipta Itulah Manunggal Lingkau Logusti Karena Kita Sudah Berproses Sangkan Paraneng Tumat Itu Ajaran Luar Biasa Sehingga Kalau Ada yang ingin Menyeragamkan Alam Itu Sebenarnya Perlu Direnungkan Bener gak Ajaran Tadi Kok Ingin Menyeragamkan Alam Kalau mereka Mengklaim Oh ini Ajaran Tuhan Ini Ajaran Tuhan Kalau Orang lain Tidak Meyakini Ini Salah Oh nanti Masuk Mohon maaf Ini yang Untuk Menakuti Dan yang Dijual Ini kan Juga Sesuatu Yang lucu Saya katakan Ini janji Fata Morgana Kenapa Mereka Ajaran Dayoh Tadi Ini kan Yang dijual Itu Surga Oh kalau Kamu tidak Seiman Walaupun Kamu orang Baik Kamu tidak Akan Bisa Masuk Surga Katanya Nanti Dulu Agama Anda Tidak Punya Surga Kok Kalau Kamu Melakukan Ini Melakukan Ibadah Ini Nanti Dapat Pahala Sekian Sekian Nanti Dulu Agama Anda Tidak Punya Pahala Kok Kalau Nanti Kamu Melakukan Ini Dosa Loh Agama Anda Tidak Tidak Punya Dosa Tidak Punya Kalau Melakukan Ini Nanti Kamu Masuk Neraka Nanti Dulu Ajaran Ajaran Nabrahmi Tidak Punya Neraka Oh Kalau Melakukan Ini Nanti Masuk Surga Nanti Dapat Bidadari Nanti Dulu Ajaran Nabrahmi Tidak 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 Malah Anak 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 Kecil Lagi Kenapa Saya Katakan Anak Kecil Karena Abad Ketujuh Lelur Kita Sudah Melakukan Peradaban Yang Maju Sementara Mereka Abad Ketujuh Masih Telanjang Bulat Mereka Belum Punya Peradaban Sekarang Mereka Lucu Malah Menganggap Mereka Kesini Membuat Peradaban Peradabannya Lebih Tinggi Kita Ini Yang Harus Kita Ajaran Lelur Kita Ternyata Jauh Lebih Baik Mereka Menjual Sesuatu Mengiming Imingi Sesuatu Pada Bangsa Ini Yang Mereka Tidak Punya Ini Yang Saya Katakan Janji Fata Morgana Karena Surga Neraka Pahala Dosa Bidadari Ini Milik Kita Milik Ajaran Nusantara Itu Bahasa Jawa Kuno Mereka Tidak Punya Dan Ajaran Mereka Dipertanyakan Kenapa Mereka Mengklaim Katanya Ajaran Dari Tuhan Paling Suci Paling Benar Paling Dekat Paling Sempurna Kenyatanya Bertentangan Dengan Hukum Tuhan Itu Sendiri Hukum Tuhan Itu Apa Hukum Tuhan Hukum Alam Yang Memang Warna Warni Kan Aneh Kalau Apa Ibaratnya Kan Begini Ada Seorang Polisi Mengklaim Oh Saya Ini Ahli Hukum Hukum Saya Paling Benar Karena Saya Adalah Perangkat Hukum Tapi Dia Malah Melanggar Hukum Nah Ini Kan Dia Tujuk Mereka Mengklaim Katanya Firman Tuhan Mereka Dapat Perintah Tuhan Mereka Mendapatkan Kitab Suci Dari Tuhan Tetapi Mereka Malah Melawan Hukum Tuhan Hukum Tuhan Itu Apa Hukum Alam Mudah-mudahan Bangsa Ini Sadar Nah Ketika Orang-orang Eropa Yang sudah Mulai Tercerahkan Mereka Bangkit Menjadi Bangsa Yang Maju Nah Mereka Ingin Menjajah Bangsa Lain Nah Mereka Gunakan Itu Tadi Ajaran Ajaran Tadi Agama Agama Tadi Digunakan Untuk Menjajah Bangsa Lain Agama Itu Untuk Alat Menjajah Untuk Menjajah Pikiran Bangsa Lain Kenapa Karena Agama Merupakan Ragam Pikiran Ragam Pemikiran Dari Manusia Manusia Atau Kelompok Kelompok Atau Bangsa Bangsa Di Dunia Ini Yang Mana Tercatat Di Dunia Ini Ada 4200 Agama Ajaran Dan Ada 2500 Tuhan Itulah Ragam Alam Ragam Rupa Ragam Warna Ragam Suara Ragam Rasa Dan Ragam Pemikiran Karena Siapapun Yang Ingin Mengeragamkan Alam Yang Memang Beragam Dia Telah Melawan Hukum Alam Dan Pasti Akan Ada Kerusakan Dan Itu Fakta Di Lapangan Apa Yang Telah Terjadi Kerusakan Kerusakan Demi Kerusakan Yang Mereka Perbuat Dampak Dari Perbuatan Mereka Yang Mengeragamkan Alam Ada Lagi Yang Ditanyakan Mas Anton Saya Kira Ajaran Nusantara Atau Khususnya Jawa Ini Adalah Paling Suci Paling Sampurna Untuk Saya Mas Santawan Kenapa Ajaran Kita Kok Enggak Bisa Melampung Tinggi Masa Keemasannya Katanya Ini Kalau Kita Belajar Itu Enggak Boleh Nulis Enggak Boleh Tulis Apa Benar Terima Kasih Mas Puci Kalau Di Apa Kalau Kita Ini Seakan Terkesan Kalau Mengeragamkan Alam Itu Terkesan Menurut Saya Kok Kita Ini Sama Tumbuhan Sama Binatang Ini Kok Seakan Akan Kita Lebih Bodoh Lebih Bodoh Dari Binatang Kita Ini Dari Sama Tumbuhan Sama Tumbuhan Kalau Kita Meragamkan Alam Manusia Ini Punya Punya Akal Punya Pikiran Tapi Kadangkala Itu Terkena Doktrin Doktrin Itu Bisa Apa Namanya Bisa Mati Apakah Kita Ini Harus Bersikap Seperti Binatang Terima kasih Mas Mas Anton Mengatakan Ajaran Lelur Kita Ajaran Nusantara Paling Suci Paling Baik Itu Versi Mas Anton Tapi Memang Kalau Kita Mau Jujur Memang Iya Dengan Akal Sehat Kita Dalam Artanya Apa Karena Ketika Kita Berpikir Dengan High Logik Ajaran Nusantara Ajaran Lelur Kita Itu Kan Itu Tadi Membuat Orang Ini Sadar Orang Terserahkan Orang Tersadarkan Sehingga Ketika Dia Melakukan Sesuatu Ini Bukan Karena Iming Bukan Karena Ancaman Bukan Karena Perintah Bukan Karena Larangan Kesadaran Ini Kan Ilmu Tingkat Tinggi Bagi Orang Yang Mau Berpikir Heik Logik Cuman Ketika Ketika Manusia Manusia Itu Masih Berjiwa Kanak Kanak Mereka Belum Naik Kelas Tentunya Mereka Tidak Sanggup Untuk Menjalankan Ajaran Jawa Karena Tidak Perlu Ada Larangan Tidak Perlu Ada Perintah Tidak Perlu Ada Iming Iming Tidak Perlu Ada Ancaman Ini Tingkat Tinggi Mas Heik Logik Sementara Banyak Sekali Orang Orang Yang Mabuk Dogma Mabuk Agama Ini Kan Melakukan Sesatu Karena Perintah Katanya Perintah Tuhan Kalau Mau Jujur Kapan Tuhan Mengeluarkan Perintah Lewat Apa Tuhan Mengeluarkan Perintah Tuhan Mengeluarkan Perintah Lewat Suara Coba Sampai Detik Mana Testimoni Orang Yang Katanya Mendengarkan Perintah Tuhan Tidak Ada Karena Kalau Ada Orang Yang Mengklaim Katanya Dia Mendengarkan Perintah Tuhan Berarti Yang Pemerintah Tadi Bukan Tuhan Malah Kenapa Kok Tuhan Bersuara Seperti Manusia Oh Oh Ini Ferman Tuhan Lewat Tuhan Itu Memberikan Fermannya Oh Dengan Tulisan Kan Lucu Tulisan Sendiri Huruf Aksara Itu Kan Buatan Ceptaan Manusia Berarti Kan Juga Bukan Tuhan Manusia Mereka Kan Seringkali Mereka Bertopeng Firman Tuhan Bertopeng Kitab Suci Dari Tuhan Kalau mereka Dapat Perintah Tuhan Itu Tadi Yang Perlu Kita Pertanyakan Kapan Dia Dapat Perintah Tuhan Dimana Dia Dapat Perintah Tuhan Bagaimana Tuhan Itu Memerintah Dia Memberikan Perintah Tuhan Bagaimana Mereka Rata-rata Yang Mabuk Dogma Mabuk Masih Bergelet Di Sini Ada Perintah Tuhan Ada Larangan Tuhan Terus Ada Ancaman Tuhan Terus Ada Iming-iming Dari Tuhan Ini Persis Manusia Semua Sementara Kalau Ajaran Lelur Kita Hiklogik Kesadaran Itu Ilmu Tingkat Tinggi Kesadaran Itu Itulah Orang Jawa Bila Pada Jaman Majabah Itu Ajaran Jawa Gomo Budi Budi Itu Hati Nurani Kesadaran Biasanya Gomo Budi Agama Kesadaran Sehingga Digambarkan Di Pada Masa Pemerintah Majabah Itu Negara Kertagama Negara Yang Makmur Semua Berjalan Sesuai Aturan Tanpa Harus Di Perintah Tanpa Harus Ada Larangan Tanpa Harus Di Imingi Tanpa Harus Ada Ancaman Ajaran Lelur Kita Memang Luar Biasa Tergantung Kita Mau Sadar Tidak Tapi Kenapa Kok Tidak Berkembang Karena Memang Kesadaran Itu Puncak Mas Puncak Jiwa Kesadaran Itu Yang Namanya Puncak Itu Mengerucut Tidak Banyak Sehingga Karena Itulah Pada Masa Majapahit Ketika Kesadaran Itu Tumbuh Majapahit Mampu Mengasai Sepertiga Dunia Dan Majapahit Itu Dari Berbagai Literasi Bisa Disimpulkan Majapahit Itu Ekspansi Tanpa Invasi Sangat Berbeda Dengan Kolonial 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 Saat Ini Berbeda Para Apa Namanya Penjajah Penjajah Imperialisme Imperialisme Saat Ini Yang Mereka Melakukan Penakluan Penakluan Mereka Melakukan Ekspansi Dengan Invasi Entah Itu Bersenjatakan Peralatan Perang Entah Itu Dengan Senapan Dengan Pluru Dengan Meriem Entah Itu Bersenjatakan Agama Untuk Melakukan Ekspansi Dengan Invasinya Tetapi Lelur kita Tidak Tapi Dengan Kesadaran Dan Saat Ini Agama Adalah Suatu Senjata Yang Paling Ampuh Untuk Menjajah Bangsa Lain Untuk Mengendalikan Bangsa Lain Gak Cuman Manusia Tapi Suatu Bangsa Bangsa Adalah Kelompok Manusia Kelompok Besar Manusia Ini Begitu Mudah Dijajah Dengan Senjata Agama Sehingga Digambarkan Itu Adalah Bangsa Besar Kita Ini Seperti Bangsa Besar Seperti Banteng Tapi Ternyata Kita Ini Dicocok Hidungnya Seperti Kebu Seperti Kerbu Yang Dicocok Hidungnya Yang Talinya Kecil Agama Itu Kan Hanya Pemikiran Saja Kan Digambarkan Tali Kecil Yang Pegang Anak Kecil Kenapa Karena Entah Itu Bangsa Timur Tengah Bangsa Eropa Ketika Dibandingkan Dengan Peradaban Lelur Kita Mereka Jauh Lebih Mudah Abad Ketujuh Kita Sudah Mampu Membuat Borobudur Bangsa Eropa Itu Masih Gelap Gulita Bangsa Timur Tengah Masih Belum Apa-apa Belum Punya Peradaban Bahkan Ketika Kita Lihat Dari Dengan Teknologi Itu Gambar Satelit Mas Puji Ini Kelihatan Sekali Pada Abad Ketujuh Timur Tengah Kayak Apa Dengan Teknologi Satelit Itu Eropa Masih Gelap Gulita Bangsa Kita Udah Maju Bangsa Kita Kan Digambarkan Itu Kerbu Besar Banteng Besar Tapi Kita Menjadi Seperti Kerbu Yang Dicocok Hidung Hidungnya Dikendalikan Dengan Seutas Tali Kecil Yang Megang Tali Kecil Adalah Anak Kecil Ini Kenapa Yang Harus Kita Sadarkan Itu Terus Tadi Mas Puci Mengatakan Kalau Kita Lihat Fakta Di Lapangan Kita Manusia Manusia Itu kok Kalah Dengan Binatang Kalah Dengan Tumbuhan Tumbuhan Ini kan Warna Warni Binatang Juga Warna Warni Tetapi Warna Warni Dari Binatang Tumbuhan Tadi Tidak Pernah Mereka Ini Apa Namanya Terjadi Semacam Pemaksaan Kepada Apa Namanya Sesama Binatang Lainnya Kalau Kita Lihat Kita Cermati Tayangan Tayangan Di Televisi Tentang Animal Tentang Hewan Seekor Singa Ini Mau Berburu Mangsa Ini Kalau Dalam Berbagai Catatan Ternyata Singa Atau Harimau Mau Berburu Ketika Lapar Ketika Lapar Kalau Tidak Lapar Mereka Tidak Mau Berburu Dan Singa Atau Harimau Ini Binatang Yang Paling Tahan Lapar Dia Satu Tahun Makannya Cuman Sekali Berarti Apa Dia Berburu Itu Karena Memang Kebutuhan Itu Hukum Alam Mereka Bukan Bukan Apa Napsu Kebinatangannya Walaupun Tidak Lapar Dia Berburu Enggak Malah Yang punya Napsu Kebinatangan Malah Manusia Barangkali Itu yang Maksud Mas Puji Kok Kita Untuk Lebih Tepatnya Nanti Para Pemeriksa Bisa Buka Googling Sekarang Begitu Mudah Kok Di Googling Tapi Saya Pernah Baca Bahwasannya Harimau Atau Singa Ini Berburu Ketika Pada Waktu Lapar Dan Dia Setelah Makan Kenyang Dia Bisa Tidur Itu Berbulan Bulan Bermalas Malasan Berbulan Bulan Mirip Dengan Ular Juga Itulah Binatang Mereka Tidak Apa Tidak Begitu Mudahnya Seringkali Manusia Kan Mengatakan Nafsu Kebinatangan Padahal Binatang Tidak Punya Nafsu Sebejat Titul Mereka Berburu Karena Memang Butuh Dan Itu Hukum Alam Itu Merupakan Ekosistem Perputaran Alam Sehingga Ketika Ekosistem Tadi Terputus Mata Rantainya Terjadi Kerusakan Alam Kemarin Waktu Kita Dengan Para Petani Karena Para Petani Kita Kurang Ajar Saat Ini Yang Dulu Pematang Sawah Besar Disitu Menjadi Tempat Rong Suyu Rong Tikus Rong Ular Ini Kan Sekarang Pematang Itu Kan Dilirit Seperti Alisnya Wanita Cantik Sehingga Akhirnya Ular Kehilangan Rumahnya Tikus Kehilangan Rumahnya Yuyuk Kehilangan Rumahnya Kata Kehilangan Rumahnya Akhirnya Terjadi Kerusakan Alam Akhirnya Seringkali Binatang Binatang Itu Malah Menjadi Menyerang Kehidupan Manusia Begitu Begitu Juga Dengan Tumbuhan Tumbuhan Warna Warni Contoh Mamanya Kita Bicara Kopi Ada Berapa Jenis Kopi Banyak Kita Bicara Padi Ada Berapa Jenis Padi Banyak Itu Baru Jenis Padi Memang Alam Itu Beragam Jangan Sampai Kita Seragam Siapapun Pihak Amanapun Yang Menyeragamkan Alam Walaupun Mereka Mengklaim Perintah Tuhan Mereka Mengklaim Berdasarkan Kitab Suci Dari Tuhan Ini Perlu Kita Pertanyakan Kenapa Karena Konsep Pemikiran Mereka Bertentangan Dengan Hukum Alam Mereka Bertentangan Dengan Hukum Tuhan Dan Hukum Tuhan Adalah Hukum Alam Karena Itulah Kalau Kita Baca Sejarah Ada Tokoh Dipuja Buja Banyak Orang Karena Dianggapnya Ini Adalah Penuntun Pemberi Pencerahan Manusia Katanya Tetapi Semasa Hidupnya Dia Banyak Membunuh Orang Akhirnya Dia Mati Dibunuh Orang Bahkan Semua Anak Turun Dibunuh Orang Kenapa Karena Siapapun Tidak Bisa Mengelah Hukum Alam Siapa Mana Nama Kan Menue Ini yang Bagi Yang Mau Tersadarkan Nah Kalau Kita Sudah Sadar Otomatis Yang Namanya Orang Sadar Semuanya Menjadi Baik Tidak Lagi Bicara Tentang Salah Dan Benar Tidak Lagi Bicara Tentang Perintah Larangan Ancaman Iming Iming Walaupun Kadangkala Yang mereka Gunakan Untuk Perintah Larangan Iming Iming Ancaman Bukan Milik Mereka Bangsa Ini perlu Dicerahkan Dengan Akal Sehat Karena Semua Ajaran Ajaran Di Dunia Ini Membuktikan Memang Dunia Ini Sangat Beragam Jangan Diseragamkan Dan Setiap Dan setiap Manusia Setiap Bangsa Memiliki Imajinasi Memiliki Pemikirannya Masing-masing Tentang Tuhannya Tentang Nilai-nilai Kebijaksanaannya Tentang Nilai-nilai Kebaikannya Tentang Aturan-aturan Bermasyarakatnya Ya tentunya Tidak Boleh Kita Seragamkan Walaupun Itu Sekedar Aturan Bermasyarakat Budaya Itu Tidak Bisa Diseragamkan Sehingga Kalau kita Bicara Budaya Ini Bisa Kita Sandingkan Tetapi Kalau kita Bicara Agama Tidak Bisa Kita Sandingkan Yang Terjadi Mesti Dibanding-bandingkan Dan Muncul Konflik Karena Mereka Bicaranya Kaku Salah Dan Benar Hak Dan Batil Orang Yang Seiman Dan Yang Tidak Seiman Mereka Kaku Secara Mereka Mengklarifikasi Mengklasifikasikan Alam Semesta Yang Memang Beragam Mas Busia Ada yang Sampaikan Kalau Itu Sesanti Sastra Jawa Itu Yang Berbunyi Sastra Jendro Hayuning Rat Pang Ruating Diyu Itu Itu Kan Berkaitan Dengan Alam Berkaitan Dengan Pemeliharaan Alam Apa Itu Termasuk Apa Dari Apa Dengan Tema Kita Jangan Menyeragamkan Alam Terima kasih Mas Puci Mas Anton Menyeragamkan Istilah Beneka Tunggalika Darmamangroa Itu Dimulai Dari Abad Dari Kerajaan Mana Kerajaan Majapahit Mas Prapanca Kalau Itu Katanya Inggris Itu Mencontek Dalam Ekspansi Itu Mencontek Dari Panjapahit Apa Benar Gara Persemakmuran Terima kasih Mas Anton Itu Jenderal Raffles Itu Luar biasa Kekagumannya Terhadap Budaya Jawa Sampai Akhirnya Banyak Membawa Buku-buku Kuno Yang Dari Kita Dibawa Oleh Jenderal Raffles Bahkan Dalam Catatannya Jenderal Raffles Juga Membuat Dua Perangkat Gamelan Beserta Manusianya Nabuh Luar biasa Dan Di dalam Ajaran Jawa Ini Sebenarnya Tidak ada Larangan Untuk Dicatat Selama Ini Beredar Semacam Rumor Katanya Kalau Ajaran Jawa Tidak Boleh Dicatat Cuma Didengarkan Saja Ini Tidak Sepenuhnya Benar Kenapa Karena Di dalam Ajaran Jawa Ada Catatan Apa Bentuknya Lontar Sebenarnya Sebenarnya Rontal Daun Tal Daun Pohon Tal Tapi Dalam Perkembangannya Menjadi Lontar Tapi Sama-sama Benarnya Masih Benarkan Kita Punya Catatan Rontal Kita Punya Catatan Artefat Yang Dari Logam Kita Punya Catatan Relib Yang Ada Di Batu Jadi Bangsa Nusantara Lelur kita Tidak Antipati Terhadap Catatan Sehingga Kalau ada Orang Yang Katanya Sok Jawa Wah Jawa Tidak Boleh Ditulis Ini Didengarkan Ini Menurut Saya Tidak Sepenuhnya Benar Boleh Kok Dicatat Tetapi Ketika Kita Mendengarkan Mendengarkan Ajaran Jawa Terutama Yang Berbentuk Mantra Itu Kan Di Video Kita Sudah Kita Jelaskan Kunci Doa Terwujud Itu Kan Vibrasi Energi Dengan Suara Tadi Kita Diajari Memunculkan Vibrasi Energi Sehingga Dengarkan Dengan Seksama Dan Tirukan Itu Energi Vibrasi Tetapi Kita Bukan Antipati Terhadap Catatan Tidak Apa-apa Dicatat Kadang-kadang Mohon maaf Banyak orang-orang Yang katanya Belajar Jawa Tapi Halu Tidak Boleh Dicatat Ini Sekarang Kalau Tidak Dicatat Kan Bisa Kita Akal Mas Puji Mas Puji Orang Teknologi Ngomong Bah Ngomong Bah Direkam Kan Tidak Dicatat Sekarang Banyak Bahkan Tahun Berapa Ini Sanggar Ini Belum Dibangun Waktu Itu Kalau Saya Ngajari Semedi Jawa Masih Di rumah Depan Rumah Induk Saya Saya Kenal Wartawan Jawa Pos Belunya Ini Mengagumi Konsep Semedi Yang Saya Temukan Bukan Ciptaan Saya Menemukan Dari Serat Kuno Serat Haji Pamasah Nah Saya Ini Walaupun Pernah Kuliah Di Jurnalistik Tapi Saya Ini Kan Sejak Tahun 98 Tradisi Tulis Saya Lemah Karena Saya Banyak Isi Di Acara Di Radu Dan Televisi Akhirnya Apa Beliau Ini Wartawan Jawa Pos Grup Ini Ini Ngerekam Jadi Saya Ngomong Apa Saja Direkam Setelah Itu Dimasukkan Ke Komputer Tulisan Saya Tadi Sudah Dalam Bentuk Tulisan Ada Itu Aplikasinya Jadi Kita Enggak Enggak Apa Misalnya Enggak Antipati Terhadap Tulisan Kita Enggak Benci Pada Tulisan Boleh Sehingga Kalau ada Mohon Maaf Ngaku Paranormal Dukun Ngaku Sebagai Orang Supranatural Terus Ngajari Katanya Enggak Belum Ditulis Terus Mantra Ini Bahkan Kadang Sarate Harus Membayar Sekian Ini Ini Juga Harus Kita Harus Kita Waspadai Juga Ajaran Jawa Ajaran Nusantara Tidak Benci Tidak Antipati Terhadap Tulisan Kita Punya Tulisan Tulisannya Kita Harus Jujur Aja Contoh Saya Saya Jujur Walaupun Saya Pernah Belajar Jurnalistik Tetapi Sejak Tahun 1998 1998 Saya Banyak Siaran Di Radio Dan Televisi Akhirnya Tradisi Tulis Saya Lemah Menjadi Tradisi Lisan Dulu Waktu Saya Masih Ngetik Itu Kan Pake Mesin Ketik Sedang Belum Ada Komputer Itu Ada Itu Saksi Hidup Nya Istri Saya Masih Punya Dulu Saya Sering Ngarang Itu Dan Dulu Itu Kalau Saya Udah Di Depan Mesin Ketik Itu Cari Inspirasi Itu Saya Rokok 16 Itu Nggak perlu Saya Sebutkan Maret Itu Satu Hari Dua Bungkus Habis Rokok Berat Dulu Saya Nah Ini Ke Mas Puji Tadi Sastra Jendro Gayuning Ratpang Ruating Diyu Sastra Itu Ya Sastra Sastra Itu Apa Ya Alam Semestani Sastra Tulisan Sastra Ini Alam Semesta Itu Sastra Sastra Jendro Jendro Itu Tulisan Alam Sastra Jendro Tulisan Alam Sastra Jendro Hayu Ningrat Hayu Hayu Itu Cantik Ningrat Ningrat Rat Itu Alam Semesta Jagad Sastra Jendro Hayu Ningrat Pang Ruating Diyu Jadi Sastra Alam Semesta Ini Akan Mempercantik Dunia Ini Ketika Kita Mampu Pangruating Diyu Diyu Itu Adalah Keakuan Egoisme Kita Sehingga Sehingga Di dalam Pewayangan Kita Seganteng Ganteng Nya Arjuno Se Cerdas Cerdas Nya Si Wisnu Atau Kresno Ini Kalau Marah Itu Menjadi Raksasa Besar Jadi Kuncinya Sastra Sastra Jendro Tulisan Alam Semesta Warna Semesta Ragam Semesta Sastra Jendro Hayu Ningrat Akan Menjadi Cantik Dunia Ini Dengan Cara Pang Ruating Diyu Kita Mengendalikan Ego Kita Selama Ini Ego Kita Yang Tidak Mampu Kita Kendalikan Apalagi Kalau Orang Orang Yang Kita Kadang Soagamis Semakin Orang Soagamis Semakin Dia Tidak Mampu Mengendalikan Dirinya Keeguannya Karena Kadang Dia Merasa Dia Orang Paling Suci Paling Dekat Dengan Tuhan Coba Kita Lihat Orang Orang Soagamis Malah Banyak Melakukan Kerusakan Kerusakan Alam Kalau Mau Jujur Bahkan Sampai Detik Ini Saya Tidak Pernah Mendengar Orang Yang Jawa Ini Ngebom Tempat Ibadahnya Orang Lain Karena Orang Jawa Kesadaran Orang Jawa Bukan Orang Suku Jawa Kok Tidak Dengar Saya Orang Jawa Melakukan Bom Bunuh Diri Melakukan Kerusakan Kerusakan Kalau Dia Melakukan Bom Bunuh Diri Melakukan Kerusakan Alam Berarti Belum Jawa Ada lagi Yang ditanyakan Udah Mas 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 Nah Para Pemerintah Yang saya Hormati Demikian Tadi Bahasan Kita Pihak Atau Orang Yang Menyeragamkan Alam Dia Telah Melawan Hukum Alam Jangan Kita Percaya Ketika Ada Orang Yang Mengklaim Oh Ini Perintah Tuhan Ini Kitab Suci Tuhan Tetapi Ajarannya Tetapi Perlakunya Malah Dia Menyeragamkan Alam Dia Menentang Hukum Alam Dan Hukum Alam Itu adalah Hukum Tuhan Bagaimana Dia Teriak Katanya Mendapatkan Perintah Tuhan Kalau Dia Sendiri Ajarannya Malah Bertentangan Dengan Hukum Tuhan Hukum Tuhan Adalah Perwabin Sesuatu Yang Berbeda Belum Tentu Salah Mudah-mudahan Apa yang Kita Sampaikan Mampu Memberikan Pencerahan Pada Kita Semua Memberikan Kesadaran Pada Kita Semua Terutama Untuk Bangsa Ini Bangkit Bersama Demi Kejayaan Bangsa Demi Kejayaan Nusantara Bila Mana Ada Kata-kata Kami Yang Kurang Berkenan Tata Krama Kami Yang Kurang Memadai Kami Mohon Maaf Terima Kasih Sampai Jumpa Di Kegiatan Kita Lainnya Rahayu Rahayu Rahayu